Perguruan bahagia, api atau abunya, buah karya Deddy C.A. Di suatu senja yang gelisah, awan berarak resah, Ramai para murid bersuah, di halaman terbuka perguruan tua. Mereka bersama membaca mantra, mengurangi resah, gelisah. Mata mereka ada yang merah, sebagian ada yang kencing di celana. Guru, segera mengambil keputusan, Siapa yang akan memimpin perguruan, Sebelum ia pikun, sebaiknya ia pensiun. Para murid terbelah dua kubu, Yang kini mulai berjibaku, Dua calon pengganti saling berbeda hati dan visi. Para murid mulai tak terkendali, Sahut-sahutan panaskan hati. Yang memimpin jangan sampai kubu mereka, Perguruan bisa nyunsep ke neraka, Dibalas oleh seruan sebaliknya. Semoga yang terpilih, Bukan pihak sana. Perguruan bisa berdarah. Inilah perguruan bahagia. Ratusan tahun sudah usia, Turun-temurun sudah diwariskan, Mengajarkan manusia ilmu kearifan. Mereka punya kitab yang agung, Yang dihormati setinggi gunung, Sebagai panduan untuk bahagia, Yang sudah teruji zaman dan usia. Begitulah kur yang mereka pekikan di hati, Tiap malam, siang, dan pagi. Calon pengganti adalah amin dan amin. Pengetahuan kitab keduanya terjamin, Paling senior dan bisa memimpin. Amin suka ilmu eksakta, Amin suka filsafat dan sastra, Amin lebih pandai berimajinasi, Lebih suka bicara hati ke hati, Amin lebih pandai orasi, Membina pasukan berani mati. Secara pengetahuan, Keduanya sama, hebat. Karakter dan kesetiaan keduanya sama kuat. Tapi harus dipilih satu di antara dua, Komando harus satu sahaja. Ditemukan akhirnya satu ujian. Keduanya akan dinilai di lapangan. Siapa di antara berdua yang paling bisa membuat bahagia? Bukankah menjadi bahagia, Tujuan tertinggi kitab kita yang mulia? Para murid menyetujuinya. Yah, pemimpin kita, Haruslah berpegang pada tujuan mulia, Kitab dan perguruan untuk bahagia. Amin diberi tugas ke kampung utara, Amin tugasnya ke kampung tenggara, Puluhan kitab yang keramat mereka bawa, Bersama para pendukung setia. Pamit guru, Panduan kami, Izinkan kami pergi, Membuat kampung itu bahagia, Kami kerahkan segala daya. Guru, Melepas mereka berdua, Yang diiringi para pendukung setia. Sebarkan ajaran kitab ke hati mereka. Demikian pesan guru ringkas saja. Walau pada kitab mereka sama setia, Amin dan Amin punya cara berbeda. Sesampainya di kampung utara, Setiap pagi dan senja, Amin ceritakan isi kitab yang mulia, Agar terbuka mereka punya mata. Tentang hikmah kitab mulia, Jumlah surat dan ayatnya, Jumlah halamannya, Warna dan bentuk covernya, Tentang bahan kertasnya, Tentang lekak kelukuk hurufnya, Soal berapa sentimeter panjangnya, Dan milimeter lebarnya, Semua kitab suci yang di bawah, Habis ia bagikan semua, Bahkan ia minta pengikutnya, Menyalin dan menambah jumlahnya, Siang dan malam, Ia kerja keras, Membuat penduduk tak malas, Menghapal isi kitab mulia, Hafal luar kepala, BABABAN Tak semua penduduk setuju Tak suka ajaran baru Amin tak gentar dan ragu Sikat mereka tanpa pandang bulu Amin menempuh jalan berbeda Sesampanya di kampung Tenggara Ia lebih banyak membuka mata dan telinga Mendengar penduduk punya masalah Soal kitab yang mulia Jumlah surat dan ayatnya Jumlah halaman dan warna covernya Tak pernah amin ajarkan pada mereka Semua kitab yang mulia Semua kitab yang mulia Ia tinggalkan saja di rumah Ia tinggalkan saja di rumah Amin justru Menggali saja Dongeng dan cerita yang mereka punya Amin berikan makna yang berbeda Agar mereka Lebih bahagia Tak semua penduduk setuju Tak semua penduduk setuju Amin hanya pendatang baru Amin hanya pendatang baru Amin justru memuji mereka Amin justru memuji mereka Hidup harus berani beda Asalkan mereka terus mencari mutiara Agar hati bahagia Minggu berganti Bulan berlalu Amin dan amin konsisten selalu Membuat kampung bahagia Dengan cara yang sangat berbeda Selesai sudah Masa tugas dan ujian Amin dan amin Kembali ke perguruan Menghadap guru Laporkan hasil Keduanya Merasa Berhasil Kata amin Guru Ini berita gembira Penduduk di kampung utara Sudah hafal kitab yang mulia Hafal luar kepala Kata amin Guru Semoga ini tak salah Penduduk di kampung tenggara Tak kuajar menghafal kitab mulia Namun mereka Kini lebih bahagia Setelah mendengar Berlaporan mendalam Berlaporan mendalam Habiskan waktu pagi hingga malam Guru berkunjung Membuka mata Berjumpa penduduk kampung utara Silah turahmi ke kampung tenggara Disertai renungan di malam sabil Keputusan pun diambil Keputusan pun diambil Amin Akhirnya yang guru angkat Guru menyerahkan kitab Dan tongkat Perguruan kini punya pemimpin baru Semua diminta tunduk dan patuh Pendukung amin bersorak Melapalkan puji syukur hingga serak Pendukung amin bertanya Guru Why Mengapa Mengapa Kepada para murid yang resah Guru menjelaskan duduk perkara Mengapa amin yang diangkat Mengapa bukan amin naik pangkat Sore itu guru bersabda Para murid Saudara saudari Dengarkanlah kearifan tertinggi Kitab berhasil terhayati Hanya jika ia bisa mengubah hati Apa guna selimut Jika tak bisa menghangatkan Apa guna kitab Jika tak bisa membuat bahagia Amin Dan amin Sama Pada kitab Keduanya setia Namun amin Mengajarkan kata perkata Sedangkan amin Mengajarkan hikmat Amin Menjadikan kitab Sebagai tujuan Menjadikannya Satu-satunya Kebenaran Menyeragamkan lingkungan Menafikan warna-warni kehidupan Tak heran Jika terjadi Pergolakan Amin Amin Menjadikan kitab Hanya sebagai cara Yang dipentingkan adalah Hati manusia Cara Tak harus seragam Karena lingkungan Juga beragam Amin Mengambil api Dari kitab Menghidupkan Api yang sama Dari manapun Asalnya Tak peduli Bagaimanapun Berbeda Sejauh Membuat Manusia Bahagia Amin Menghidupkan Api kitab Sedangkan Amin Hanya Mengambil Abunya Terdengar Bersama Berdesah Mengikut Amin Tak puas Resah Minta Keputusan Yang lebih Genah Para Muridku Dengarkan Ini Mungkin Pesanku Yang terakhir Zaman Terus Berubah Sebagus Bagusnya Kitab Kita Ia Adalah Kitab Lama Banyak Hal Baru Tiba Banyak Perkara Yang Dulu Tiada Jangan Paksakan Masa Depan Memakai Baju Masa Silah Kitab Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Kitab Belajarlah Dari Listrik Di Daerah Panas Ia Harus Menjadi Pendingin Di Daerah Dingin Ia Harus Menjadi Penghangat Walau Yang Mengalir Tetap Listrik Yang Sama Kitab Itu Ibarat Pakaian Zaman Itu Ibarat Manusia Punya Badan Jika Pakaian Tidak Pas Dengan Badan Yang Dipotong Jangan Badan Tapi Pakaian Yang Disesuaikan Ayo Resepi Bersama Kitab Kita Yang Mulia Ambil Apinya Bukan Apunya Sekali Lagi Ambil Apinya Bukan Abunya Penjelasan guru Tetap Tak Memuaskan Bagi pendukung Amin Yang Partisan Guru Ubah Keputusan Hindari Darah Bertumpahan Ia Guru Ubah Keputusan Hindari Penyesalan Kur Pendukung Amin Makin Tinggi Membuat Awan Dan Angin Meri Pendukung Amin Bereaksi Sebaliknya Hormati Guru Hormati Keputusan Bersama Rapatkan Barisan Jaga Martabat Perguruan Hormati Guru Hormati Guru Hormati Keputusan Hormati Keputusan Di Belakang Guru Rapatkan Barisan Mendukung Amin Kur Tak Kalah Guru Tak Salah Guru Kaget Alang Kepala Melihat Muridnya Saling Silat Amin Dan Amen Semakin Bersebrangan Namun Keputusan Sudah Ditetapkan Pendukung Amin Gerak Lebih Cepat Mereka Geret Guru Tanpa Hormat Bersama Mereka Perkosa Hingga Mati Tak Berdaya Pendukung Amin Terpana Jangan Sakiti Guru Teriak Mereka Astaga Kalian Durhaka Para Pendukung Saling Tempur Hingga Tersungkur Amin Kini Memimpin Pasukan Amin Kini Memimpin Pasukan Amin Terpana Sendirian Amin Terpana Sendirian Kumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkum inilah akhir tragis dari perguruan bahagia selamat menikmati